Penasihat hukum tergakwa Richard Eliezer, Ronita Lapesi mengungkap klien yang menitipkan pesan, usai menjalani sidang fonis dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu 15 Februari 2023, Richard difonis 1 tahun 6 bulan penjara, karena dinyatakan terbukti turut serta dalam pembunuhan berencana. Roni juga menyatakan sangat berterima kasih kepada keluarga dari Almarhum Yosua yang memaafkan Richard dan turut dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim. Dalam putusannya, Hakim juga menghargai sikap Richard yang menyampaikan semua hal yang dirinya ketahui dalam perkara itu. Dan terlebih khusus, kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga orang tua dari Almarhum Yosua, keluarga Huta Barat Siman Juntat. Kami berterima kasih dengan lapang dada, bisa memaafkan Richard Eliezer. Tadi kita lihat dipertimbangkan Majelis Hakim itu juga menjadi masukan. Dalam sidang fonis kasus ini, Richard menjadi terdakwa terakhir yang menjalani sidang. Sementara empat terdakwa lainnya sudah lebih dulu mendengarkan fonis dari Hakim. Sebelumnya, Richard dituntut 12 tahun penjara oleh Caksa Penutut Umum. Tuntutan itu menuai perdebatan karena di satu sisi, Richard merupakan pelaku penimpakan terhadap Yosua atas perintah Sambung. Dalam sidang fonis sebelumnya, Ferdi Sambut telah dijatuhi fonis hukuman mati. Sedangkan istrinya Putri Candrawati dijatuhi fonis 20 tahun penjara. Kemudian Kuat Ma'ruf dijatuhi fonis 15 tahun penjara. Dan Ricky Rizal dijatuhi fonis 13 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!